Halo guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah wakafah Wassalatu wassalamu ala rasulillah Wa ala alihi wa jhabi ahli tukawal wakfah Subhanakala ilmalana ilama alam tanah Inna ka'antala alih mulhakim Robbis rohli sodri wasserli amri Wahlulah kedatam lisani yafqa'u Kau liyama baktu Teman-teman kicau mania Dimanapun anda berada ya Khususnya kacar mania Salam hitam putih Salam dedah hitam dari saya Kita ketemu lagi bersama saya Bang Ginara Kali ini di channel Ginara Kacer Banyuwangi Hai teman-teman saudara dan sahabatku semuanya Alhamdulillah kita berjumpa lagi disini Untuk video kali ini saya mau angkat topik bro Terkait ekstra fooding ya Terkait ekstra fooding Bagaimana caranya kita mencari ekstra fooding Dengan porsi yang pas ya Dengan takaran atau kesukaan burung itu Di titik ekstra fooding yang seperti apa ya Saya akan bahas disini Karena kebetulan hari ini saya lagi ngotak-ngati ekstra foodingnya burung yang sangkar merah hitam Lagi ngotak-ngati ekstra fooding ini hari ini burung itu tak kasih uka Tak kasih ulat kandang Karena apa ya kemarin mulai dari jangkrik Terus ulat jerman Ulat hongkong itu semua sudah saya coba Alhasil burung muncul tenggelam Orangnya itu muncul tenggelam Jadi gak bisa enak gitu loh Tau tak hati gimana supaya burung itu bisa enak Makanya kan gini bro Kita merawat burung segala sesuatu Itu jangan ke burung mengklaim dulu Jangan suka mengklaim Tapi praktek dulu bro Setelah praktek baru kita tahu Oh ternyata begini Oh ternyata begitu Jadi bukan berarti bukan setamerta Seolah-olah nanti kalau kejelungup gimana Nanti kalau kejegur gimana Ibarat bahasa Jawa begitu Nanti kalau ternyata burungnya begini gimana Ini bro Tak kasih pilihan sekarang sama ini Tak kudek logik kamu Kalau kamu tidak mau ngambil resiko Kalau kamu tidak mau ngambil resiko Jangan main burung bahan Jangan main burung yang dimana masih mencari dan mencari Kalau kamu tidak mau ngambil resiko Ya main burung jadi aja Beli burung di gantangan langsung Burung yang juara-juara Itu pun kalau sama yang beli pun ya Burung juara pun Kamu beli mau harga berapapun Tetap aja setiap masa ada burungnya Setiap burung ada masanya Karena saya sendiri juga mantan Orang yang suka beli burung jadi ya Dulu itu mau beli harga burung berapapun Mau juara berapapun Kalau pas masanya trouble ya Trouble ya Karena burung itu makhluk hidup Nggak bisa di setting seenak jedat kita ya Nggak bisa di setting sesuai Karpia WDW Karena makhluk itu bro punya rasa ya Ya harus kita sadari saja Segala bentuk permainan itu Ada pada diri kita sendiri Kamu suka main yang seperti apa Kamu suka main burung jadi Suka main burung bahan Ya itu terserah kamu Terserah anda Itu semua pilihanmu ya Tapi gini bro Kalau kamu suka main burung jadi Ya jangan sombong Kalau kamu suka main burung bahan Ya jangan mengeluh Itu aja Kalau orang yang suka beli burung jadi Jadi kok seorang bong Ngomongnya settingan ini Settingan kuilasnya Di tuku mana tadi Ngomongnya setang setting Setang setting mana tadi Sudah melalui proses yang panjang kok Ya Jadi sekarang Tak ganti logikamu mengenai Extra fooding ya Ini saya turunkan dulu burungnya ya Kok dikira aku Ini kebetulan burung tadi Pagi tak kasih Ulet kandang Sak cepuk Wakai Ya Tak kasih ulet kandang sak cepuk Pagi tadi Ini sekarang siang ini Gak tahu Habis Habis dimakan atau enggak Saya juga gak tahu ya Tak cobaikin Nah soalnya Saya ambil dulu burungnya Ini loh burung ini Saya dikira settingan Mana ini loh Sangkari merah hitam Ini Saya dikira settingan Gak takat ini bro Bentar Sip Joss Bentar Kita ambilkan burungnya Wih Dijungut sangkari Ini sih Wih Bingung sih Gelabak bro Bentar bro Oh ada dikit bro Sisa dikit lah ya Sip 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 Malu ini Ini sih Pak inggirnya bedanya sih Anakku Balik bedanya lagi Tocok Ini bro Ayo Itu burungnya ya Itu ada UK nya Sip Sip Bentar Biar gak ada dustan Antara kau dan aku Bro Ya Gila bro Bro Ya Itu ada ulet kandang Ya Ini loh Gila rek Gila rek Tak fokus nih rek Kita rek Kita bro Itu ulet kandangnya Tadi pagi Tak fulin bro Sengaja ini Saya fulin Tadi ulet kandangnya Sekarang kita lanjut Ke penjelasan ya Penjelasan kita lanjutkan Di belakang Gila Enggak Enggak Enak-enak ngomong Mereka berbeken rek Manu ini mau nikah Gelatek bro Eh Saya mau menawarkan Barangkali ada yang minat Gelatek 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 Gila rek Beset Beset Gelatek Gelatek dijual Gelatek batu Ya Murah bro Gelatek batu Itu Murah Pokoknya Kalau ada yang minat Silahkan inbox Saja di Facebook saya Kinaraki Cow BWI Oke Ayo kita buat video Di belakang Sebelumnya Saya tunjukkan dulu Extra foodingku Oko Ae Ini extra foodingku Komplet Karena tadi Semari Kulak Kulak Ini ada Jangkrik Cuma Jangkriknya Kebagian Segini Aja Cuma Kebagian Segini Karena Tidak tahu Kenapa Belakangan ini Dibanyangi Jangkrik Roto Angel Ini ada Ulet kandangnya Ini Ulet kandang Ini Ulet kandang Terus Ini Ulet Jerman Bukaan Ulet Jerman Tak tutup Rapet Supaya Menghindari Cecak Ini Ulet Jerman Terus Ini Ada Uha Ulet Hongkong Ulet Hongkong Garis Amin Ini Ini Ada Uha Ulet Hongkong Jadi Semuanya Komplet Kalau Mengenai Ulet pisang Tinggal Cari Di belakang Di belakang Banyak Ulet pisang Oke teman-teman Kita lanjut Pembahasan disini Jadi gini teman-teman Berbicara Extrafooding Extrafooding Harus Kita cari Apa yang Disuka sama burung Apa yang Dicintai sama burung Misalkan Contoh Kapan Kita harus Ngotak-ngati Extrafooding Gini bro Karena kita itu Setat dari burung-burung Yang dimana Burung bahan Yang dimana Memang burung itu Masih mencari Burung itu Masih Golek Ising Pas Sikipiye Jadi Jangan Pernah Lelah Untuk mencoba Dan Jangan Pernah Mengklaim Sebelum Praktek Kunci Dasarnya Itu bro Jangan Mikir Birahi Emosi Panas Dingin Gak usah Dipikir Semua Untuk Ukuran Burung Bahan Yang masih Mencari Kecuali Burung Jadi bro Kamu Mau Mengklaim Ini Begini Mengklaim Ini Begitu Suka-suka Kamu Tapi itu Klaim Hanya Berlaku Untuk Burung Tidak Bisa Untuk Semua Burung Paham Dari Sini Itu Dasarnya Kalau Kita Klaim Itu Benar Adanya Walaupun Burung Jadi Pun Kalau Klaim Itu Benar Adanya Dan Bisa Disamaratakan Ke Semua Burung Saya Rasa Kita Gak Perlu Mudah Semumet Kalau Pas Punya Burung Yang Lagi Trouble Punya Burung Jadi Burung Juara Pas Trouble Pas Mumet Karena Apa Yaitu Tadi Perawat Jauh Lebih Paham Daripada Mentor Youtuber Mentor Youtuber Itu Gak Boleh Mengklaim Kalau Mengklaim Berarti Menyamaratakan Semua Burung Gak Boleh Kalau Niatnya Sekedar Berbagi Rawatan Monggo Bebas Oke Kita Lanjut Ke Masalah Extra Fooding Jadi Begini Kapan Kita Harus Ngotak Ngati Extra Fooding Kalau Saya Ingat Kalau Saya Kalau Saya Itu Ngotak Ngati Extra Fooding Ketika Dengan Rawatan Standar Saya Misalkan Rawatan Standar Saya Dengan Extra Fooding Jangkrik Extra Fooding Jangkrik Dan Siangnya Tak Kasih Extra Fooding Tambahan Berupa Ulet Pisang Kok Burungnya Itu Gitu Gitu Aja Ya Otomatis Tak Otak Atik Memang Saya Sendiri Kalau Berkenaan Dengan Ulet Pisang Mungkin Di Channel Baru Ini Belum Pernah Tak Bahas Kapan Kapan Tak Buatkan Video Mengenai Ulat Pisang Jadi Gini Teman Teman Aku Tak Nyimut Rokok Jadi Gini Teman Teman Saya Kasih Gambaran Saja Kacar Saya Yang Sangkar Merah Hitam Sebenarnya Kacar Yang Sangkar Merah Hitam Ada Dua Yang Satunya Kukruk Sakit Yang Itu Udah Enakan Buru Sudah Lumayan Sudah Lumayan Di Kukruk Sakit Jebuk Mangat Mangat Itu Ada Satu Plus Dia Kerjaannya Tidur Ada Satu Dia Di kamar Selatan Siapa Tahu Ada Orang Yang Mau Menerima Tantangan Saya Akan Saya Awali Dari Burung Burung Yang Kondisi Seperti Itu Kira Kira Bisa Enggak Lanjut Kita Awali Dari Setat Sangkar Merah Hitam Yang Dimana Video Burung Itu Kalian Bisa Cek Di Channel Kinara Kacer Kinara Kacer Khusus Koleksi Koleksi Burung Saya Laporannya Ada Di Sana Semua Buat Teman Teman Kalau Pengen Tau Langsung Cus Kesana Jadi Gini Burung Itu Memang Rawatan Hanya Standar Jangkrik Sama Ulet Pisang Waktu Itu Jangkrik Torek Jangkrik Toc Jangkrik Toc Kadang Ngom Toc Terus Tak Rubah Ke Ulet Pisang Pagi Jangkrik Siang Ulet Pisang Sore Jangkrik Seperti Itu Dengan Rawatan Seperti Itu Hari Harinya Dia On Nya Itu Muncul Tenggelam Di Trek Pun Kadang Mau Kadang Enggak Kadang Enak Kadang Enggak Ya Menurut Saya Memang Ini Semua Berkaitan Dengan Emud Tapi Yang Namanya Kita Sebagai Perawat Mengupayakan Kan Gak Ada Salahnya Tapi Kita Gak Boleh Mengklaim Dengan Upaya Upaya Ya Upaya Aja Praktek Saja Jadi Di Titik Sekarang Ini Jika Kemarin Dia Tak Ulet Pisang Kok Begitu Tak Hongkong Juga Begitu Tak Jerman Agak Lumayan Tak Jerman Itu Mau On Lama Tapi Menurut Saya Buka Krodong Kurang Greget Saya Pengen Ngotak Ngati Yang Jelas Titiknya Dia Di Ulet Jerman Sudah Lumayan Menurut Saya Sudah Lumayan Tapi Dikarenakan Kita Ngotak Ngati Terus Ini Burung Masih Bahan Masih Mencari Yang Tidak Ada Salah Saya Coba Pakai Ulet Kandang Gimana Kira Kira Jadi Dimana Kita Harus Ngotak Ngati Burung Ketika Burung Kita Merasa Sebagai Perawat Burung Ini Kok Gini Gini Aja Burung Ini Kok Gitu Gitu Aja Saat Seperti Itulah Saat Dimana Kita Otak Ati Otak Ati Istra Kudinya Jangan Dibiarin Gitu Gitu Aja Supaya Apa Ya Supaya Ada Perkembangan Dan Kunci Untuk Praktek Seperti Ini Gak Boleh Mengklaim Kalau Kalian Ikut Ikutan Klaim Misalkan Contoh Ulet Kandang Diklaim Begini Ulet Hongkong Diklaim Begini Misalkan Misal Ini Ulet Kandang Atau Ulet Hongkong Yang Familiar Kan Hongkong Ulet Hongkong Emosi Nah Kalau Kita Punya Burung Burung Misalkan Kita Mengklip Ulet Hongkong Untuk Menambah Emosi Ya Otomatis Kita Gak Akan Pernah Nyoba Ulet Jerman Kita Gak Akan Pernah Ulet Kandang Ulet Bambu Ulet Pisang Otomatis Kita Akan Mengunci Pingkiran Kita Ke Ulet Hongkong Padahal Di Ulet Hongkong Ya Gitu Gitu Aja Burung Paham Dari Jangan Pakai Panas Dingin Birai Emosi Udah Untuk Burung Bahan Lakukan Saja Praktek Saja Kecuali Burung Jadi Burung Jadi Burung Juara Prosesnya Sudah Panjang Dia Sudah Pernah Dirawat A Oleh Perawat A Rawatan A Ini Pakai Itu Pakai Begini Pakai Begitu Terus Ternyata Gak Kunjung Membuahkan Hasil Dirawat Ke B Dengan Rawatan B Di Perawat B Proses Yang Panjang Kalau Kita Bermain Start Dari Burung Bahan Kalau Kamu Klaim Gak Berkembang Burung Gak Akan Berkembang Gitu Gitu Aja Kecuali Burung Jadi Paham Dari Sini Makanya Ini Semua Berkenaan Dengan Menset Menset Seorang Perawat Karena Tujuan Saya Membuat Youtube Ini Bukan Memberi Solusi Kalau Ada Orang Membuat Youtube Tujuh Memberi Solusi Dan Ahli Solusi Boleh Jafri Saya Kasih Solusi Saya Terkait Burung Burung Saya Gak Ada Yang Bisa Memberi Kita Solusi Karena Yang Dibedah Disini Adalah Makhluk Hidup Ciptaan Gusti Allah Bukan Ciptaan Manusia Paham Dari Sini Kecuali Laptop Kecuali HP Ciptaan Manusia Bisa Disetting Solusi Bisa Didapatkan Dari Manusia Karena Yang Menciptakan Manusia Burung Binatang Yang Menciptakan Bisa Cari Solusi Sama Manusia Cari Solusi Pada Dirimu Sendiri Dengan Usaha Praktek Jangan Ikut Ikutan Klaim Ini Klaim Itu Jadi Berkenaan Dengan Extra Fooding Fungsi Dari Extra Fooding Tidak Bisa Diklaim Jangan Krik Untuk Apa Kroto Ulet Hongkong Ulet Jerman Ini Semua Fungsinya Kembali Kepada Karakter Burung Tidak Semua Burung Bisa Difungsikan Dengan Fungsi Yang Sama Tidak Bisa Karena Beda Burung Beda Karakter Jadi Untuk Tahu Ini Semua Kita Harus Praktek Jadi Fungsi Fungsi Kalau Kalian Melihat Postingan Tabel Tabel Fungsi Extra Fooding Itu Huak Seperti Yang Saya Kepas Dalam Video Ini Itu Rumus Rumus Itu Karena Apa Kalau Memang Semudah Itu Kita Mudah Mencetak Burung Tapi Faktanya Tidak Semudah Itu Baru So Jadi Berkenaan Dengan Fungsi Kita Harus Praktek Supaya Tahu Fungsinya Kroto Untuk Burung Begini Fungsinya Hongkong Untuk Burung Begini Ini Kita Melihat Dari Hasilnya Jangan Melihat Segala Sesuatu Dari Telek Karena Kita Tidak Meneliti Telek Telek Itu Hanya Sebatas Sebatas Prediksi Dari Manusia Saja Tapi Ada Sesuatu Yang Bisa Saya Patahkan Disini Dimana Telek Itu Diklaim Kalau Telek Yang Bagus Adalah Telek Yang Kecil Kecil Misalkan Itu Telek Bagus Coba Burung Umbaren Atau Burung Ablaan Burung Ablaan Setiap Hari Jangan Dikrodong Telek Bagus Tapi Kalau Burung Dikrodong Telek Rodong Jadi Ini Kalau Kita Mengklaim Dari Telek Tidak Bisa Diklaim Diklaim Makanya Kita Tahu Hasil Burung Seperti Apa Dia Cocoknya Bagaimana Senengnya Seperti Apa Kita Lihat Dari Hasilnya Gacordor Buka Ekor Udah Itu Yang Simple Jadi Sekali Lagi Pesan Saya Jangan Ikut Tahan Klaim Kalau Kita Suka Main Burung Bahan Kita Jangan Fanatik Yang Panas Dingin Bira Emosi Praktek Saja Supaya Langkah Tidak Berhenti Supaya Langkah Kamu Tidak Setak Mau Praktek Ini Takut Begini Mau Praktek Itu Takut Begitu Gara Ikutan Klaim Ini Tadi Puncinya Praktek Praktek Dan Praktek Untuk Tahu Hasilnya Bagaimana Kesukaannya Seperti Apa Dia Cocoknya Bagaimana Dilihat Dari Hasilnya Paham Ya Semoga Itu Dulu Yang Bisa Saya Sampaikan Dalam Video Kali Ini Singkat Padat Dan Jelas Insya Allah Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh